Ingat Amel Amelia Putri Bocah 12 tahun yang merawat kakeknya yang terkena strok seorang diri? Amel yang kini berusia 13 tahun kini melanjutkan sekolah di salah satu SMP favorit di Majalengka. Ya, Amel warga Desa Kalpadua, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka itu kini sekolah di SMP N3 Majalengka. Amel pun terlihat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, MPLS, yang sudah memasuki hari ketiga itu pada Kamis, 20 Juli 2023. Diketahui, bersekolahnya Amel tak lepas dari peran. Bupati Majalengka karena Sobahi yang pada saat itu mendatanginya dan berjanji menyekolahkan anak pertama dari Adeng, 38, tersebut, pada saat itu, Bupati Karna didampingi dari Dinas Pendidikan, Disdik, Majalengka akan menyekolahkan Amel di sekolah favorit. Hasilnya, Amel kini resmi menjadi bagian keluarga sekolah yang beralamat di Jalan KH Abdul Halim Majalengka itu, Kepala SMP N3 Majalengka, Abu Din mengatakan, pihaknya menerima langsung seluruh berkas pendaftaran Amel di momen penerimaan peserta didik baru, PPDB, 2023 kemarin. Betul, Amel sudah menjadi bagian dari SMP Negeri 3 Majalengka. Ia terdaftar dan diterima di SMP N3 Majalengka, ujar Abu Din saat ditemui di ruangannya, Kamis, 20 Juli 2023. Sekolah diterima di sini, Pak, itu gimana? Oh iya, Amel yang dari Kelapa II ya, yang viral, kemudian ada stifan di keluarga juga, Pak Bupati, itu betul. Amel sudah menjadi bagian keluarga besar SMP N3 Majalengka, dan beliau terdaftar dan diterima di SMP N3 Majalengka. Untuk posisi dia, apakah dia itu dibedakan dengan yang lainnya atau gimana, Pak? Saya tidak ada prinsip membeda-bedakan, berikan fasilitas yang berlebih, jadi semua anak-anak yang masuk ke SMP N3, saya beri pelayanan yang sama, fasilitas yang sama, jadi tidak adalah ini anak siapa, ini enggak. Jadi kita berikan yang terbaik buat anak-anak kita, siswa-siswa SMP N3 Majalengka. Jadi tidak ada istilah anak emas, tapi enggak, 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 enggak. Sama. Kalau tuh, saat sekarang tuh, tukusin BPDB di SMP N3 Pak, apakah memenuhi kuota apa gimana, Pak? Alhamdulillah, tahun sekarang, sekolah kami banyak pengunjung, banyak pendaftar. Ada 376, sementara kapasitas yang 10 kelas berjumlah 322. 320 berarti ada sekitar 2 kelasan lah yang disadurkan di sekolah-sekolah lain, yang ada di sekitar sepertinya. Akhirnya kalau biar pendaftar, gue boleh bagi. Iya, kalau biar pendaftar. Pertama, senang enggak, Pak, senang enggak? Senang enggak. Sebelumnya, Amel mimpi apa nih, pengen sekolah gitu? Enggak tahu. Sekarang Amel masih ke SMP N3 Pak? Kan dari rumah jauh, Amel, emang ke SMP siapa sekarang? Juga Rima itu siapa? Juga Rima itu siapa? Juga Rima. Juga Rima itu siapa? Tapi, emang sengaja Amel suruh tinggal sama beliau? Tidak ada ke SMP N3 Pak? Ya, Pak, si. Senang enggak? Sudah punya temen enggak di sekolah ini? Belum punya temen? Belum kenalan, Pak. Tapi, perasanya Amel setelah sekarang masuk SMP gimana? Senang. Terus yang di rumah gimana, Amel? Adik Amel sekarang gimana? Ada temen enggak di rumahnya? Ada. Pakainya gimana? Dikasih atlin? Tidak tahu, Dikasih. Untuk rumah Amel sendiri sekarang gimana? Sudah dibetulin? Senang enggak Amel sekarang? Rumahnya dibetulin? Amel sekarang di sekolah? Ya. Apa juta-juta Amel di sekolah? Juta tentara. Juta tentara? Wah, bagus tuh. Setelah ini tentara, apalagi impian Amel setelah sekolah ini? Semoga tidak akan berhubungan. Semoga berhubungan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, share ya.